Kita sambut Moderator Polgolf Talks 2, Nanang Indra Kurniawan. Rakyat berbisnis telah mengalami perubahan. Orang tidak lagi semata mencari profit, namun juga makin dilandasi. Dengan semangat untuk terlibat di dalam perubahan sosial. Selamat datang di Polgolf Talks 2, memberdayakan masyarakat melalui inovasi e-commerce. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya adalah didesain oleh Departemen Politik dan Pemerintahan sebagai sarana untuk berbagi ide, berbagi inspirasi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Melalui forum ini, Departemen Politik dan Pemerintahan mengharapkan akan muncul gagasan-gagasan baru tentang inovasi-inovasi kreatif, tentang perubahan sosial yang berbasis pada kolaborasi, jejaring, dan empati. Nah pada Polgolf Talks kali ini, kami akan menghadirkan Ahmad Zaki, pendiri sekaligus CEO Bukalapak untuk berbagi ide kepada kita semua di sini, tentang bagaimana Bukalapak mendorong inovasi teknologi yang tidak hanya melahirkan perubahan dalam cara orang berjual beli selama ini, namun juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk informasi awal tentang Ahmad Zaki, saya akan memberikan beberapa profil yang mungkin bisa kita bagi di sini. Ahmad Zaki adalah pendiri dan CEO Bukalapak, sebuah perusahaan yang customer to consumer online marketplace di Indonesia, yang memfokuskan pada upaya pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Mas Ahmad Zaki lahir di Seragen pada tanggal 24 Agustus tahun 1986, masuk di ITB tahun 2004, di semester pertama IPK-nya 4,0. Lulusnya cum laude, jadi harus ditiru ini nanti. Mas Zaki juga mendapatkan beberapa penghargaan, salah duanya yang penting adalah Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Jokowi, dan juga mendapatkan penghargaan sebagai Entrepreneur of the Year tahun 2017 dari Ernst & Young. Keput tangan dong. Nah, dalam sesi serial Polo Golf Talk kali ini, kami mengundang Mas Ahmad Zaki sebenarnya untuk beberapa hal. satu, untuk membagi pengalaman dan pengetahuan tentang pentingnya socio-preneurship, dan yang kedua, mungkin juga akan bisa kita gunakan sebagai sarana untuk berbagi tentang bagaimana ide kreatif dan solutif bisa dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Nah, tanpa membuang waktu, saya kira kita sambut CEO Bukalapak, Ahmad Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, saya bingung. Ini topiknya politik dan sosial. Terutama politiknya nih. Jadi, saya coba menyambungkan apa sih yang berhubungan dengan politik dan sosial dan terkait dengan Bukalapak atau teknologi. Jadi, mungkin nanti saya coba sambungin. Ada beberapa poin yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Saya bikin Bukalapak tahun 2010, kira-kira. Jadi, 18 tahun yang lalu. Sama sekali tidak memiliki syarat untuk menjadi perusahaan sebesar sekarang. Perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, kita tidak punya uang. Karena kedua orang tua saya, dua-duanya guru. Terus, yang kedua saya tidak punya experience. Tidak punya pengalaman sama sekali. Bukan lulusan Harvard juga. Harvard Business School. Lulusan Engineering di ITB. Yang ketiga, juga tidak punya pengalaman bisnis. Keluarga saya bukan keluarga bisnis, dua-duanya guru. Guru SMP. Jadi, tapi saya memulai di Bukalapak dengan alasan waktu itu saya lulus SMA. Terus, kemudian saya kuliah di teknik informatika, computer science. Dan di sana saya ketemu banyak orang yang menurut saya luar biasa. Teman-teman dari ITB di kampus, seperti juga di UGM. Mahasiswa secara umum itu memiliki apa ya, dianugerahi intelektual yang menurut saya luar biasa. Kalian itu 1% dari populasi di Indonesia. Dan sangat bersyukur. Jadi, waktu saya kuliah, saya dapat semacam inception. Kalau SMA dulu kan main gitu ya. Terus, ngerjain soal itu apa ya, hafalan atau makin sering ngerjain makin benar lah gitu. Kayaknya gampang gitu ya. Ikut les, terus pokoknya kalau latihan ngerjain soal benar gitu. Tanpa tahu maknanya apa kadang. Nah, waktu kuliah, saya banyak sekali ketemu teman-teman aktivis, teman-teman yang pikirannya itu menurut saya berbeda. Mereka pengen mengubah gitu. Mengubah sesuatu. Pas saya tanya, kenapa sih kamu memikirkan orang lain gitu. Loh, kita ini kan 1% dari populasi. Kita harus memikirkan yang 99%. Karena kita sudah dianugerahi kelebihan gitu. Masuk di UGM, masuk di ITB, masuk di kampus-kampus ternama. Kita itu makhluk yang menurut saya luar biasa. Jadi, kita harus punya responsibility. Wah, dari situ saya mikir, wah berat juga ya. Punya responsibility gitu. Tadinya saya di SMA, sama sekali gak kepikiran. Pokoknya kepikirannya nanti kerja di perusahaan besar. Kepikirannya hidup nyaman, senang-senang. Maafas kuliah, dapet inception seperti itu gitu. Dan saya gak bisa tidur. Pokoknya mikir terus. Kok banyak benarnya ya gitu lah. Ya kan kalau kita ketemuin banyak di masyarakat Indonesia kebanyakan. Banyak yang miskin, banyak yang gak mampu. Banyak yang sepertinya kok banyak diubah gitu lah. Banyak korupsi ya. Nyambung ke politik ya. Banyak yang birokrasi kok kurang cepat gitu. Kadang kita sebel kan gitu. Banyak ketidaksempurnaan yang kita bisa improve gitu. Sebagai 1% of population. Sebagai orang yang spesial. Jadi dari situ awal journey saya memulai Bukalapak. Kemudian karena galau, karena tadi, bisa gak ya kita membuat sesuatu yang impactful gitu. Impactful bagi orang banyak. Saya mulai mikir-mikir-mikir. Saya tercetur sahide bernama Bukalapak. Idenya sangat sederhana. Saya punya keahlian computer science. Bikin software. Dan saya mikir banyak sekali UKM-UKM di Indonesia. Indonesia tuh surganya UKM teman-teman. Jadi kita itu kalau dilihat nih, pinggir jalan. Ada tukang bakso, tukang mie ayam. Bahkan kalau ada rame-rame CFD gitu. Ada-ada yang jualan. Kalau ada konser, ada aja yang jualan. Kita itu bisnismen sebenarnya nature-nya. Walaupun kelasnya masih UKM gitu. Saya pengen banget, bisa gak sih sebuah teknologi waktu itu ya? Bisa memberikan impact ke banyak orang. Terutama bisnis-bisnis kecil-kecil. Gimana dengan teknologi, kita mendemokratisasi itu. Nyambung ke politik lagi ya. Mendemokratisasi bisnis. Bisnis kan selama ini hanya dimenangkan oleh orang yang punya capital kan? Bisa gak dengan teknologi, orang-orang kecil UKM itu bisa lebih powerful dengan teknologi. Nah, itulah impian yang coba dikejar sama Bukalapak sejak awal berdiri sampai sekarang. Dan Alhamdulillah, setelah kita jalanin Bukalapak dari nol, walaupun tanpa modal, kita perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, Alhamdulillah sekarang kita memiliki sekitar 2,5 juta UKM di seluruh Indonesia.